Halo? Halo? Podcast Network Asia Keseimbangan antara rasa takut dan keberanian akan menghasilkan keajaiban hidup yang luar biasa. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas keseimbangan sempurna soal rasa takut dan berani. Setiap harinya dalam diri kita selalu ada pertempuran dari dua hal ini. Keluar dari zona nyaman untuk melakukan hal yang kita sukai atau tetap di sini karena perubahan itu menyeramkan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Kara Eyarkhan yang berjudul The Beautiful Balance Between Courage and Fear dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya. Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Ketika kita masih muda, kita mungkin adalah pribadi yang berani. Kita punya mimpi yang ambisius tentang bagaimana hidup kita di masa depan. Mungkin kamu ingin jadi astronot atau ingin jadi ilmuwan roket. Mungkin juga kamu ingin berkeliling ke seluruh negara di dunia. Ketika kecil, Kara punya mimpi untuk pekerja di perserikatan bangsa-bangsa dan ditempatkan di negara dengan konflik yang tinggi. Dengan segala keberanian, akhirnya Kara berhasil mewujudkan mimpinya. Namun perlu disadari, keberanian tidak selalu muncul ketika dibutuhkan. Keberanian muncul dari refleksi diri dan kerja keras. Mimpi yang besar dapat diraih karena kita berhasil menemukan keseimbangan antara rasa takut dan berani. Tanpa rasa takut, kita mungkin saja melakukan hal bodoh. Dan tanpa rasa berani, kita tidak akan berani mencoba hal baru. Keseimbangan antara keduanya merupakan tempat di mana keajaiban terjadi. Kara bercerita tentang pengalaman hidupnya sendiri. Pada pertengahan 20-an, Kara mulai mengalami beberapa kali jatuh yang tidak terduga. Beberapa tahun kemudian, dia didiagnosa penyakit langka yang bernama Hereditary Inclusion Body Myopathy atau HIVM. Ini merupakan penyakit di mana ototnya mengecil dan mempengaruhi semua otot yang ada di dalam tubuhnya. HIVM sangat langka dan sampai saat ini belum ditemukan perawatan atau obat yang bisa menyembuhkan. Dalam 10 hingga 15 tahun, penyakit HIVM kemudian berkembang menjadi quadriplegia, yang merupakan kondisi ketika seorang mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Itulah yang kemudian buat Kara harus menggunakan kursi roda. Ketika pertama kali didiagnosa HIVM, hidupnya berubah. Informasi tersebut tentu saja sangat menakutkan. Kara tidak pernah punya pengalaman soal penyakit kronis atau disabilitas. Kara juga tidak tahu apa yang terjadi pada hidupnya di masa depan. Namun hal yang paling membuatnya sedih adalah ketika orang lain mulai memberikan saran untuk membatasi ambisi dan juga mimpinya. Mereka mengatakan kepada Kara kalau dia harus berhenti dari pekerjaannya di perserikatan bangsa-bangsa, tidak ada yang mau menikahinya, dan sebagainya. Fakta ketika orang lain membatasi mimpi dan juga ambisimu merupakan hal yang tidak masuk akal. Itulah yang membuat Kara tidak memperdulikannya. Kara tetap menikah dan melanjutkan karirnya di PBB. Dalam waktu 10 tahun, akhirnya Kara baru bisa berdamai atas kondisi yang dialaminya karena penyakit ini sangat membatasi aktivitas dirinya, bahkan untuk hal sederhana sekalipun. Namun semua ini tidak membatasi Kara untuk mengejar mimpi bekerja di seluruh dunia. Bahkan ketika penyakitnya mulai bertumbuh dengan cepat, dia masih mendambakan sebuah petualangan besar. Kali ini, Kara ingin menjelajahi jurang Grand Canyon. Sebagai informasi, Grand Canyon merupakan sebuah lembah dalam yang terjal. Pada dasar ngarai, mengalir sungai Colorado yang berkelok-kelok. Tebing batu raksasa ini memiliki warna yang berubah sesuai dengan cahaya, musim, dan cuaca. Saat disinari matahari, dinding batunya terlihat berwarna merah, oranye, dan keemasan. Ketika matahari tenggelam, dinding batu berubah menjadi biru, ungu, dan hijau. Tidak heran jika Grand Canyon memiliki pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Ada fakta yang menarik. Setiap 5 juta orang yang datang ke Grand Canyon, hanya 1% dari mereka yang berani turun ke bawah. Kara ingin menjadi 1% yang berani ke bawah. Perlu kamu ketahui, untuk menuruni Grand Canyon itu tidak mudah, apalagi bagi Kara yang sulit berjalan. Namun ketika mengalami tantangan, Kara tidak langsung mengalami rasa takut, karena dia merasa kalau pasti ada jalan lain. Inilah yang dilakukan. Apabila dia tidak bisa jalan ke bawah, bagaimana kalau dia naik kuda untuk turun ke bawah Grand Canyon? 4 tahun berikutnya, Kara mulai mempersiapkan ekspedisinya untuk menuruni Grand Canyon dengan kuda selama 4 hari, dan 8 hari berikutnya mendayung 150 mil sungai Colorado. Semua ini lalu didokumentasikan menjadi sebuah film dokumenter. Walaupun sudah direncanakan dengan matang, ketika tiba di Grand Canyon, dia baru sadar kalau ternyata dia takut ketinggian. Namun tentu saja, tidak ada kata menyerah. Kara pun membulatkan tekadnya untuk terus maju hingga akhirnya dia berhasil menyelesaikan perjalanan. Mungkin tidak semua orang menjalani petualangan besar seperti Kara, tapi setiap harinya, mungkin kita pernah berjuang melawan rasa takut. Saat kecil, kita belajar untuk tidur sendiri. Kita belajar untuk tahu kalau tidak ada monster yang menyerang kita saat tidur, dan sebagainya. Namun ketika dewasa, menghadapi rasa takut menjadi lebih rumit. Rasa takut membuat kita sadar kalau ada bahaya dan harus menghindar. Namun terkadang, hal yang kita takuti tidak begitu berbahaya. Contohnya, kita takut berbicara di depan orang banyak atau memulai percakapan dengan orang baru. ketakutan kita mungkin bisa menghambat hidup yang kita jalani. Apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, evaluasi resikonya. Kadang, kita takut karena sesederhana kita tidak tahu banyak soal apa yang kita takutkan. Misalnya, kamu takut naik pesawat karena kamu mendengar adanya kecelakaan pesawat yang berakhir meninggal. Namun, jika kamu lihat secara statistik, kemungkinan kamu meninggal dalam kecelakaan pesawat sangatlah kecil. Mungkin perlu diingat, ketika suatu hal terasa menakutkan tidak berarti hal itu beresiko. Mungkin saja karena kamu belum mendapat informasi yang cukup. Kedua, buat action plan. Kunci untuk menghadapi rasa takut adalah kita harus berani mengambil langkah kecil satu per satu. Bergerak terlalu cepat atau melakukan hal yang menakutkan sebelum kamu siap bisa berbahaya. Namun harus diingat, kamu harus terus melangkah, jangan berhenti. Ketiga, berlatih monolog positif. Kadang kita suka membuat monolog negatif saat kita takut. Hal ini tidak bisa membantu kamu. Cara yang lebih baik adalah coba bilang ke dirimu sendiri kalau kamu pasti bisa. Kamu telah mempersiapkannya dengan baik, kamu pasti bisa. Kadang dalam hidup, kita perlu menemukan keseimbangan antara rasa takut dan keberanian. Hidup memang kadang menakutkan, begitu juga apabila kita ingin mengejar mimpi yang besar. Itulah sebabnya kita butuh keberanian. Kamu tidak akan pernah tahu hidupmu akan seperti apa ketika kamu berani mengambil keputusan tersebut. Oke, jadi apa kesimpulannya dari video ini? Pertama, dalam hidup, kita harus bisa menemukan keseimbangan antara rasa takut dan berani. Jika kita bisa menemukannya, maka kita bisa tahu apa yang kita sukai dan tidak sukai, hingga akhirnya kita bisa mengejar mimpi yang besar. Kedua, jangan biarkan orang lain membatasi apa yang kamu bisa atau tidak bisa lakukan. Pendapat orang lain atas dirimu berasal dari pemikiran mereka atas dirinya. Misalnya gini, kalau mereka tidak bisa panjat tebing, kemudian melihat kamu ingin belajar panjat tebing, mungkin saja orang lain bilang, jangan deh, kayaknya bahaya. Ingat, kamu bertanggung jawab atas hidup kamu dan jangan biarkan orang lain menentukan hidupmu seperti apa. Ketiga, kadang kita perlu mendobrak rasa takut untuk menjalani hidup yang bermakna. Apakah kamu merasa hidupmu begini-begini saja? Apakah kamu ingin hidupmu lebih berwarna? Mungkin saja kamu selama ini bermain aman dan tidak berani keluar dari zona nyaman. Yuk, mulai sekarang coba cari apa yang kamu inginkan, apa mimpimu dan berusahalah sedikit demi sedikit mewujudkannya. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai kamu, para pendengar Sikutu Buku yang selalu haus akan pengetahuan. Salam kenal dari podcast Stoikas ID dengan aku, Sita Putri. Dalam podcast Stoikas ID, aku ngobrolin tentang filsafat stoikisme. Tapi tenang aja, pembahasannya ringan kok, karena berkaitan rat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga, filsafat stoikisme sangat bermanfaat untuk kamu terapkan dalam mengatasi kegalauan dan kekhawatiran dalam hidup. Aku tunggu kamu di podcast Stoikas ID ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.